Pemimbing Pak Makmuri dengan Pak Tian, nanti penguci, ketua pengucinya saya, penguci satu Bu Yayu, penguci kedua Bu Eti ya? Iya, benar Bu. Baik, silakan saudara Kurnia Savitri, waktu Anda presentasi maksimal 15 menit, setelah itu dari penguci akan berkanya kepada Anda, silakan. Ini langsung saya mulai ya Bu? Iya. Sudah tampil Bu? Sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Uji serta syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kesempatan pada kita hari ini, semuanya dapat berkumpul dalam agenda seminar proposal. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen selaku penguji. Terima kasih kepada Bapak Makmuri dan Pak Tian selaku orang tua beserta pembimbing saya di kesempatan hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bu'lu kita yang sudah menyempatkan waktunya di agenda yang berbarengan. Di sini saya akan memaparkan hasil seminar proposal saya dengan moto Sesungguhnya urusannya lah apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya. Jadilah maka jadilah. Kenapa saya mengambil moto ini? Dikarenakan beberapa lampau sebulan yang lalu, tepat orang tua angkat saya meninggal dunia dan dengan itu pula janji kepada beliau untuk segera menyelesaikan sidang. Dan tepat pada hari ini juga Allah mengizinkan untuk saya. Untuk itu, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari seminar saya, yaitu pengembangan bahan ajar matematika menggunakan GeoGebra berbasis POI, predikats, observe, dan explain pada topik program linier. Sudah di kasusnya pada siswa kelas 11 di SMK Karyaguna 1 Bekasi. Dengan tujuan proposal saya, yaitu dengan latar belakang, di sini ada questionnaire, saya memberikan data awal kepada peserta, yaitu sebuah angket. Di antaranya ada lima soal yang saya berikan, tapi ini poin pentingnya yang akan saya sampaikan. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika topik program linier? Di sini siswa menjawab, sekitar 70% siswa dari 60 siswa mereka menyatakan bahwa program linier ini adalah materi yang sulit. Lalu, di dalam pembelajaran, apakah materi yang menurut kalian sulit? Di dalam materi program linier, rata-rata siswa kesulitan dalam menentukan topik atau masalah pada program linier. Selebihnya mereka susah menemukan grafik, serta menentukan daerah penyelesaian hasil. Lalu kemudian nilai optimum, yaitu maksimum dan minimum. Untuk kelas, guru biasanya hanya menggunakan papan tulis sesuai dengan hasil questionnaire yang telah saya berikan. Di sini 85% bahwa pembelajaran di kelas hanya terpatok kepada guru, yaitu papan tulis. Nah, di sini terdapat bentuk latar belakang yang melendasinya, yaitu mata pelajaran matematika di SMK Karya Guna I mengalami kesulitan. Terutama, permasalahan alur pembelajaran terkait program linier belum memfasilitasi untuk mengembangkan kemampuan matematika siswa. Untuk sumber belajarnya, mereka hanya terfokus kepada buku cetak. Terutama, bahan ajarnya belum ada. Di sini hanya terpusat kepada guru. Akibatnya, rendahnya kemampuan masalah matematika siswa dan belum adanya bahan ajar pokok pembahasan program linier menggunakan GeoGebra. Untuk solusinya yang saya lakukan, yaitu akan saya kembangkan bahan ajar pada pembahasan program linier menggunakan GeoGebra. Dengan berpedoman, berbantuan bahan ajar POE, medianya, modelnya, model POE, yaitu akan ada memprediksi, mengamati, dan akan ada menjelaskan. Untuk hasil yang diharapkan, saya akan membuat desain pembelajaran topik program linier menggunakan GeoGebra berbasis POE. Yang tujuannya nanti akan valid, praktis, dan efektif. Untuk itu, di sini untuk rumusan dan tujuannya, saya akan melakukan apa sih cara untuk mengembangkan bahan ajar matematika ini, bagaimana. Lalu, bagaimana respon peserta didik nanti terhadap kemenarikan bahan ajar yang dibuat. Lalu, bagaimana sih kelayakan dari bahan ajar nanti yang saya akan berikan kepada siswa. Lalu, apakah efektif untuk pembelajaran ini diberikan kepada siswa SMK Karyaguna 1 Bekasi. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui tadi, apakah pengembangan ini bisa dipakai di sana. Lalu, untuk mengetahui respon, lalu mengetahui kelayakan dan efektivitas pembelajaran. Nah, untuk manfaat dari pengembangan yang saya buat, dapat mengetahui kualitas pengembangan dan selalu berinovasi untuk mengembangkan bahan ajar matematika. Lalu, bagi guru menjadi motivasi agar dapat mengembangkan bahan ajar itu sendiri sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang terakhir, bagi siswa dapat digunakan sebagai alternatif belajar secara mandiri untuk peserta didik. Jadi, siswa tidak monoton, harus guru yang ada standby baru mereka belajar, seperti itu. Untuk kajian teori, di sini saya menggunakan bahan ajar, lalu GeoGebra, ada POE, dan program linier. Lalu, apa sih bahan ajar itu? Bahan ajar adalah materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Menurut Panen 2002, Maidah, dan kawan-kawan Mukodas dan Niswan. Untuk selanjutnya, dari jenis bahan ajar itu terbagi beberapa. Nah, untuk bahan ajar cetak ini terdiri dari hangout, buku, modul, atau lembar kerja. Nah, untuk bahan ajar audio ada kaset sama radio. Untuk bahan ajar audio visual ada berupa film atau dari narasumbernya. Dan yang terakhir ada bahan ajar berupa interaktif. Nah, di sini saya menggunakan GeoGebra. Kenapa GeoGebra gitu? Karena GeoGebra belum ada, untuk di sekolah ini saya belum melihat adanya bahan ajar GeoGebra sebagai sumber interaktif. Nah, menurut Hohan Werther, GeoGebra adalah program komputer, software untuk mempelajari matematika khususnya geometri, aljabar, dan dia akan menunjukkan fitur-fitur, fasilitas apa sih yang efektif digunakan saat pembelajaran. Nah, lalu selanjutnya, di sini ada POI. Menurut Wade and Guston, model POI ini dia memiliki tingkat pemahaman yang beruntut gitu, untuk memudahkan siswa. Di mana P-nya itu adalah predikat atau prediksi, ya itu untuk membuat prediksi dan memberikan hasil dari eksperimen yang akan dilakukan kepada siswa. Lalu ada observer, yaitu observasi, nanti di mana kita akan mengamati, apa sih yang akan kita olah gitu, dari kebutuhan siswa yang kita dapat tadi di prediksi awal. Lalu ada explain, yaitu menjelaskan, perstadidik membandingkan hasil pengamatan dengan nilai sebelumnya, dengan nilai yang akan diperoleh setelah mendapatkan bahan ajar ini. Nah, menurut Fajar, di sini bahan ajar pengembangan GeoGebra berbasis POI, nah ini saya mengambil yang khusus gitu, bahan ajar program linier untuk GeoGebranya, bahwa rata-rata efektifitasnya itu sebesar 86,09. Lalu untuk kategori minatnya ada 90,32 persen. Nah, untuk minat dari yang sangat berminatnya yaitu 9,68 persen. Ini untuk kategori dia menggunakan Android. Nah, untuk rangka berpikir, di sini saya melakukan analisis kebutuhan, baru melakukan garis besar dari bahan ajar GeoGebranya, mendesain dari POI itu sendiri, baru nanti saya akan uji cobakan, saya validasi kepada ahli materi, ahli bahasa, dan media. Lalu setelah itu saya revisi, baru uji coba produk, uji coba skala kecil, uji coba skala besar, setelah melakukan revisi baru terbentuklah produk akhir, yaitu media bahan ajar GeoGebra berbasis POI itu sendiri. Oke, lalu di sini untuk metode penelitian saya menggunakan R&D, di mana tempat dan waktu penelitian saya akan melaksanakan di SMK Karyaguna 1 Bekasi, di mana waktu penelitiannya tahun 2020 sampai 2021. Dengan prosedur penelitian 4D, di mana 4D ini adalah merupakan model yang diakui dan dibuat oleh Siva Shalim Tia Garajan, Dorothy Esmail, dan Melvin Esmail. Ini adalah ketiga pendiri dari 4D. Sebelumnya mereka melakukan uji coba kepada guru dan anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi di sini karena detail untuk 4D ini, maka bisa digunakan sebagai pengembangan yang kita lakukan untuk sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, untuk mengetahui definisinya, di sini ada analisis uji depan, yaitu analisis awal dan analisis akhir, define atau pendefinisian. Lalu kita buat konsep, tugas, lalu kita merumuskan tujuan permasalahannya itu. Setelah dapat, baru kita rancang. Nah, rancangannya ini berupa media, format, dan materi yang akan dikembangkan di dalam perancangannya tadi. Setelah define atau pendefinisian selesai, baru kita masuk ke develop. Develop itu di mana validasi ahli yang kita lakukan kepada validasi materi dan bahasa, media, baru kita uji cobakan evolusi kepada siswa dan guru. Nah, ini nanti baru kita masukkan tahapan-tahapan uji skala kecil dan uji coba skala besar. Setelah semuanya selesai, fiksasi dan divalidasi selesai, baru kita melakukan di semenit. Nah, untuk rancangan prototipe dalam pengembangan ini, ini adalah alur saya, gitu. Alur saya dalam mengembangkan media pembelajaran kali ini. Nah, di sini ada bahan ajar matematika menggunakan GeoGebra berbasis Pui. Di dalam tampilan luarnya, nanti saya akan berikan sampul depan. Nah, sampul depan ini sebagai bentuk atau membuat siswa tertarik, gitu, dengan pembelajaran berupa software, gitu. Biasanya kan hanya berupa media cetak, gitu, berupa hard, gitu kan. Tapi ini berupa software, gitu, yang nantinya akan mereka uji cobakan langsung, gitu, kepada mereka. Lalu, di sini ada bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan nanti saya akan paparkan kenapa sih harus menggunakan ini, gitu. Apa sih bedanya dengan buku paket, gitu. Nah, ini untuk pemaparannya nanti akan lebih mudah. Lalu, ada identitas siswa, di mana identitas siswa ini nanti digunakan agar bukunya atau file ini ketika ada file-file yang dikumpulkan tidak tertukar dengan teman yang lainnya. Lalu, ada kata pengantar, daftar isi, agar memudahkan indikator-indikator, KIKD-nya, apa yang harus dicapai dalam pembelajaran. Lalu, ada petunjuk penggunaan. Jadi, siswa di sini akan saya berikan petunjuk penggunaan agar lebih mudah dalam memahami setiap step-step dalam pembelajaran. Lalu, ada peta konsep. Nah, ini berupa garis atau simbol-simbol yang nanti saya akan masukkan, gitu. Dan yang terakhir ada daftar simbol dan notasi. Nah, ini daftar simbolnya yang saya akan masukkan di bagian belakangnya. Lalu, untuk bagian isi atau bagian materi, nah, di dalam materi ini nanti baru masuklah apa namanya tahapan POI itu, di mana prediksinya. Saya masukkan ke dalam situ, lalu observer atau observasinya yang tadi runtut-runtutannya, lalu ada explain bagaimana mereka bisa menyelesaikan. Dari materi itu tadi, mereka dapat memahami, oh ya, ternyata dari media ini, saya bisa paham loh, gitu loh. Dari soalnya itu, oh ya, jadi ranah saya itu untuk mengerjakan soal itu harus seperti ini dulu, gitu. Ada bayangan-bayangannya itu. Setelah mereka bisa, baru observer tadi, observasinya mereka mencoba, gitu. Mereka mencoba mengerjakan, gitu. Tetap guru menjadi pantau, guru memantau, lalu explain. Explain ini guru menjelaskan, oh ternyata anak ini sudah benar, gitu. Nanti kalau misalnya ada anak yang salah, baru kita beritahu, oh kamu salahnya seperti ini, di sini dan di sini, gitu. Nah, yang benar seperti ini, gitu. Nanti baru kita uji cobakan menggunakan GeoGebra-nya, atau software yang saya kombinasikan itu tadi. Nah, untuk di bagian penutup, dari, apa namanya, tampilan bahan ajar saya, di sini ada bagannya, yaitu evaluasi akhir. Evaluasi akhir itu kayak sejenis soal atau materi-materi sebagai bahan evaluasi siswa. Lalu ada grosarium, yaitu catatan-catatan penting, rangkuman dari apa saja sih, pengertian atau apa, gitu. Yang poin-poin yang ada di dalamnya. Lalu ada daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya ini, sumber-sumber dari mana saja, saya mendapatkan referensi untuk bahan ajar ini. Lalu sampul belakang, mungkin ada, di situ ada biografi saya, atau nanti dari dosen, atau siapa yang akan memberikan saran, seperti itu. Untuk instrumennya itu sendiri, di sini saya menggunakan interview, di mana saya melakukan wawancara terhadap siswa tadi, apa saja sih kebutuhan mereka, seperti tadi, wawancara ke guru, wawancara ke siswa, gitu. Lalu setelah semuanya selesai, saya validasi ahli, kepada ahli materi, media bahasa. Lalu setelah selesai, lalu saya berikan respon, respon peserta didik. Bagaimana sih tanggapan mereka, gitu, tentang media yang mereka pelajari, gitu. Apa yang menarik bagi mereka, seperti itu. Setelah semuanya selesai, baru saya akan memberikan tes. Nah, tes ini untuk mengetahui efektifan media pembelajaran yang saya buat. Untuk tekniknya, sama. Di sini ada teknik mengumpulan data, di mana peneliti melakukan wawancara, lalu angkat, berupa questionnaire tadi, setiap siswa, setiap guru, lalu ada tes. Tesnya ini tadi, nanti saya akan menggunakan endgame, gitu. Mungkin keefektifan dari pembelajaran itu sendiri. Lalu yang terakhir, ada analisis, yaitu analisis data validasi ahli, yaitu kepada ahli media, materi, dan bahasa. Setelah selesai, baru saya melakukan uji coba produk, yaitu uji coba skala kecil dan skala besar. Setelah melakukan validasi selesai, baru saya uji efektifitas. Nah, rencananya saya akan melakukan di, kalau untuk skala kecilnya, mungkin di SMK saya sendiri, di SMK Karya Guna 1, Bekasi, lalu untuk skala besarnya, mungkin saya akan menggunakan di sekolahan SMK Karya Guna Bangsa, Karya Guna Bakti, dan Karya Guna 2. Seperti itu. Mungkin cukup sekian, dari presentasi saya kali ini, lebih kurangnya mohon maaf, semoga apa yang saya paparkan, saya jelaskan, semoga dapat difahami, dan dimengerti. Kepada Allah, saya mohon ampun, wabillahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ketua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanyaan pertama, silakan penguji pertama, Bu Yayu. Baik, makasih. Makasih, Bu Lukita. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Bu Kurnia ya, sudah sampai seminar proposal. Alhamdulillah. Presentasinya juga sangat meyakinkan, gitu. Tapi, ada beberapa yang perlu disempurnakan ya, Ibu ya. Siap, Ibu. Baik. Kita lihat dulu di pendahuluan ya. Aduh, saya itu agak susah kalau ngasihnya ke ini ya, ke PDF gitu. Ini lagi masalah PDF-nya lagi nih. Bentar, tuh PDF-nya masalah. Lisa, ini gimana ya, Liz? Ininya ya, Liz? Kok ini begini sih ya? Saya dorong nggak bisa nih. Ini ya. Ininya nih. Ah, udah. Udah, udah, udah. Oke, baik. Di dalam pendahuluan ya, Bu Kurnia? Ya, Ibu. Ini kan research and development. Ya. Berarti yang awalnya itu dilakukan research-nya dulu ya. Ya. Sudah dilakukan oleh, oleh apa namanya, oleh Bu Kurnia. Sudah. Itu memberikan, namanya, riset kecil lah. Tapi mungkin, ini yang presentasi hasil angketnya tidak dituliskan. Coba dicajikan secara lebih baik gitu. Ya. Sehingga mudah, tidak kelihatan bahwa ini, instrumennya ditempelin ini. Ini instrumennya ditempelkan ini. Nanti diperbaiki lagi. Oke, baik. Ya. Yang kedua, ini kan, ini kan presentasi kebutuhan siswa. Ya. Siswanya mungkin membutuhkan, apa namanya, hasilnya ini, tapi hasilnya analisisnya yang dilakukan oleh Bu Kurnia. Bisa nggak ini instrumennya itu langsung diberikan ke, nanti peneliti kan hanya, tidak hanya siswa, namanya riset. Tapi juga coba ditanya ke gurunya yang lebih, ada nggak data yang memungkinkan, bahwa memang, juga dibutuhkan, berkaitan dengan bahan ajar matematika, geogrepa, bebasis pu. Pui. Iya, bebasis pu. Pui, gitu. Itu ya. Ya, baik Bu. Jadi, tambahan lagi, dari, tidak hanya dari siswa, kalau dari siswa kan, hasilnya dari, apa namanya, dari responden, tapi juga, tolong, masukkan juga, dari gurunya, kira-kira, dibutuhkan seperti apa. Itu ya. Oh, baik Bu. Yang kedua, state of the artnya, gitu. Kalau ini kan, sudah riset. Sekarang, kita risetnya lagi, berdasarkan kajian dokumen. Dari kajian dokumen, kan sudah ditulis nih, sama kunia, hasil penelitian yang sudah dilakukan. Coba tolong cek dulu, yang berkaitan dengan ini, dengan mata, apa namanya, dengan topik program linier, yang sudah dikembangkan, itu kira-kira, untuk topik ini, itu apa? Bahan ajarnya, yang sudah dilakukan, seperti apa? Sudah ya? Sudah, Bu. Nanti, ya sudah, tapi kira-kira, yang membedakan itu, dengan penelitian yang lain, itu apa? Jadi, ada sesuatu yang baru, gitu. Oh, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Oh, yang belum ada, bagian ini loh, peluang saya, untuk melakukan penelitian, di bagian yang itu, di bagian yang ini. Gitu ya. Baik, Bu. Nanti tolong ditambahkan. Ditambahkan ini, yang saya lihat, baru menginformasikan saja, di penelitian ini, penelitian ini, penelitian ini, gitu. Sekarang, bagaimanakah, mengembangkan suatu, apa namanya, suatu bahan ajar, dengan metode, yang lain, seperti POE, POE, gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Kalau ditambahkan, di bahan yang pertama, di bagian latar belakang. Yang kedua, yaitu di bagian, fokus penelitian. Kan fokus penelitian kita, apa sih, gitu. Tapi kalau misalnya, mengetahui respon, mengetahui kelayakan, kemudian mengetahui, mengetahui efektivitas, gitu. Ini mengetahui efektivitas, berarti bahasanya, mengetahui-mengetahui ini, lebih cocok, kalau ditulis di tujuan penelitian, gitu. Kalau nanti fokusnya apa, gitu. Fokusnya, yaitu pada pengembangan bahan ajar, dengan menggunakan, geograga pada materi, topik, program linier. Nanti sesudah itu, baru, dimasukkan di rumusan masalah, di bawah. Kan jadi lebih spesifik. Oh ya, ya. Jadi ini adalah fokus penelitiannya, sedangkan rumusan masalah, itu sefokus sebenarnya. Fokus. Sefokus sebenarnya, rumusan masalah. Jadi tidak mengetahui-mengetahui, seperti ini, kalau mengetahui-mengetahui itu, berarti masuknya di tujuan. Karena kalau saya lihat, akhirnya hampir sama tuh, tujuan dengan, apa namanya, dengan bahasa. Bahasa. Dengan apa, fokus. Sumusan masalah, ya Bu. Kemudian, ini lagi. Sebentar ya, ini mas Rai, ngasihnya ini, pengertian bahan ajar. Saya lebih pengen, lebih, ini pengertian bahan ajar, pakaiannya ini ya, pakaiannya artikel ya. Itu sebelumnya, saya menggunakan, dari, skripsi, dulu kan saya, pernah mau, apa, dari, skripsi terdahulu, lalu saya kembangkan lagi gitu, untuk, untuk topik subnya itu, untuk pemerintiannya, nggak, nggak, nggak begitu gitu. Oh ya, nggak apa-apa, tapi, paradigm sekarang itu berbeda, jadi, untuk bahan ajar, terutama referensinya ya. referensinya, kurnia lebih fokus pada artikel. Coba, apa namanya, referensi yang berkaitan dengan bahan ajar. Maksim, paling banyak harusnya artikel. Jadi, lebih fokus pada artikel ya. Jadi, tambahkan, jadi, yang tadinya skripsi, dengan menggunakan buku, udah sekarang, udah tidak, apalagi tidak berbasis buku lagi. Sama, jenis-jenis bahan ajar juga nih. Kalau saya lihat, bukan mengkaji teori, tapi, di sini kamu, menulis teori. Oh ya, untuk pemerintah ya, ibu ya. Iya, ini yang bahan-bahan, jenis apa nih, apa nih, saya lihat nih. Jenis, jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar, namanya mengkaji teori, beda ya, sama menulis, menuliskan teori. Kayak menulis buku ini, jadi, bahan ajar. pemaparan. Oh iya, baik bu. Jadi, kamu cara menuliskannya tidak demikian. Memang, butuh waktu ketika, untuk menuliskan, apa cara menuliskannya ya. Ini kayak nulis buku nih, punya kamu nih, tuh sama tuh, ditulis semua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapi, kita melakukan pengkajian teori, gitu. Ya. Baik bu. Semua ya, ini ya. Siap bu. Tuh, manfaat. Ini menulis buku, mbak. Gak apa-apa sih, kamu simpen aja, nanti ujungnya, kamu nanti menghakikan. Menghakikan, apa model. Nah, ini pakai 4D, 4D ya? Iya, bu. Tapi, kenapa ya pakai 4D ya? Karena saya, melihat 4D itu, simple gitu, tapi, dia detail gitu, bu. Jangan, nah, kalau itu kan, mbak melihat, dari segi buku Nia, tapi, segi teori bagaimana, dia cocok gak, kalau untuk mengembangkan, bahan ajar, gitu. Gitu. Harus ada alasannya, kenapa pakai 4D, gitu. Harus ada alasannya, bukan karena ini, lebih simple, kami ini. Tetapi, coba cek dulu, secara literatur, bahwa 4D ini, cocok untuk, mengembangkan, bahan ajar. Itu ada statement, seperti itu ya? Iya, ada. Iya. ada di bab 3 saya, bu. tapi, berdasarkan, berdasarkan referensi loh. Berdasarkan jurnal. Ada ya, jurnalnya. Ada. Mana itu? Ini, Rati, kamu mau nulis buku semua ini, saya. Mana? Sebentar, bu. Jadi, nanti kamu tambahin gitu, kalau misalnya belum ada, tolong kamu tambahkan. Karena, karena ada beberapa, misalnya, apa namanya, model-model pengembangan itu, digunakan untuk apa aja, misalnya, untuk media pembelajaran, cocoknya dengan model ini. Untuk pengembangan instrumen, cocoknya dengan menggunakan model ini. Kalau menggunakan, misalnya, IDDI, gitu, misalnya lebih cocok dengan ini, gitu. Tapi, alasannya, kenapa kamu menggunakan model itu, harus berdasarkan referensi. Berdasarkan jurnal tadi, siap, bu. Iya. Pokoknya berdasarkan referensi aja. Gitu ya, gunnya. Siap, bu. Ini nulisnya kayak nulis buku, nih. Coba kamu nulisnya kayak kajian teoretik, gitu. Nulisnya kayak kajian teoretik. Ntar, ini saya lagi buka lagi. Oke. Oke. Sebentar, ini. Banyak banget. Sudah. Saya mau lihat rancangan produknya, ya, Mbak? Rancangan produknya. Iya. Nanti ditambahkan ya, rancangan produknya seperti apa, ya? Di bagian akhir. Oh, iya. Untuk yang kemarin, sebenarnya ada revisi yang terbaru, itu, Bu. Kemarin, ada yang, saya ngirim filenya, yang satunya, gitu. Jadi, ketumpuk. Atas bawah, saya kirimnya yang itu. Nanti, biar saya tampilkan lagi yang terbaru, ya, Bu. Iya. Jadi, rancangan produk yang berkaitan dengan yang apa yang dikembangkan. Kalau ini kan, saya lihat tahapannya, tahapan yang sesuai dengan book and goal, ini. Iya, Ben. Ini mah tahapan book and goal. Tapi kan kamu harus, dasarnya dengan tahapan yang, kalau menggunakan 4D, berarti pakai tahapannya 4D. Terus, apa yang dikerjakan untuk setiap tahapan. Tapi, kalau saya lihat, yang saya lihat produk pengembangannya ini, ini lebih cocok dengan book and goal, nih. Oh. Iya. Coba deh. Jadi, coba kamu kaji dulu 4D-nya itu, ya. Nanti, mendesain rancangan produknya itu, ya, memang tahapannya ada, tapi produknya apa saja yang dihasilkan, terus validasinya seperti apa. itu, ya. Yang bagian akhir. Kemudian, metodologi penelitian tempat, karakteristik model yang dikembangkan. Desain. Jadi, nanti rancangannya ya, mbak, dibikin. Rancangannya ya. Tahapannya udah, udah bagus ini. Tapi, alasan kenapa pakai 4D harus dijelaskan. Ini kan kalau saya lihat lebih ke arah kuantitatif, ya. Ya, kalau saya lihat kecil, gitu, secara umum, saya lihat lebih ke arah kuantitatif. Karena yang dimunculkan kan indikator-indikator dari instrumen tersebut, gitu. Sebenarnya kalau kita riset and development, berarti kan kita menggunakan mixed method. Ini mixed method-nya sudah sih. Interview dan sebagainya, ya. Tapi, mungkin pada waktu interview harus ada ceking data, ya. Oh, ya. Ada data checklist. Oh, ya, bu. Itu di instrumen, ya, bu, ya. Ya, ini udah nggak apa-apa. Tapi, nanti teknik analisis datanya. Teknik analisis datanya dengan menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, analisis kualitatif dari hasil wawancaran dan kritik diperoleh dari validitas alih yang saat. Coba cek dulu metode analisis kualitatifnya seperti apa, ya. Kamu baca bukunya Behemond, ya. Behemond, bu. Itu ada tuh bahasa Indonesia. Supaya lengkap, ya. Ini analisis validasi ini, validasi asli. Kamu pakai yang mana, ya? Kamu, ini kan ditulis, nih. Saya pengen tahu dong. Kamu kasih tahu referensi saya untuk validasi alih yang ini, nih. Validasi yang ini, nih. Validasi asli yang ini. Media atau materi, bu? Ini. Ini kan kamu nulisnya gini, nih. Analisis data validasi, analisis data validasi asli. Analisis datanya aja. Tapi dasarnya apa, ya? Ke kriteria validasi kelayakan ini, dari skor sekian sampai skor sekian layak, tidak layak, gitu. Dapetnya dari mana ini, ya? Itu dari jurnal, bu. Dari jurnal. Coba cari referensinya, ya. Iya, bu. Siap. Coba cari referensinya. Soalnya di sini X-nya itu apa? Nah, pertanyaan saya kan ini pakai uji efektivitas, nih, kamu, nih. Iya, benar, bu. Berarti ini diimplementasikan, ya? Iya, nanti setelah itu selesai, baru nanti diuji cobakan lagi, gitu. Naik apa enggak, gitu? Pakai pre-test sama post-testnya tadi. Iya, tapi kan pada waktu pre, kamu pre, nih. Terus implementasi melakukan pengajaran, kan? Pembelajaran dengan menggunakan bahan ajaran yang kamu kembangkan, kan? Iya, benar, bu. Nanti sekian lama, misalnya, untuk materi ini, misalnya ada dua minggu, berarti kamu pembelajarannya dua minggu dilakukan. Baru itu, baru post-test, ya? Bu, kalau misalnya saya menggunakan, kan dulu saya sudah mengajar, tuh, di kelas 11. Nah, nanti niat saya mau dilanjutkan, gitu. Ke anak tersebut bisa, ya, bu? Jadi, dari data nilai yang sebelumnya, nanti saya post-test, kan? Seperti itu bisa enggak, bu? Tapi kan barangnya belum ada, ini barangnya kan harus jadi dulu. Iya, untuk setelah validasi selesai, gitu, nanti baru itu post-testnya, gitu. Barangnya dulu diselesaikan dulu, mbak. Kalau barangnya sudah ada, produknya sudah ada, baru melakukan uji efektivitas. Iya. Itu. Satu kelas saja sih cukup, ini kan satu kelas, kan? Pakai Genskor. Uji T-nya kan itu, ada uji T berpasangan, kan? Iya. Saya kira dari saya, jangan lupa tambahkan latensinya, ya. Ya, makasih saya kembalikan ke bulu kita. Terima kasih banyak, bu. Terima kasih banyak, bu. Ibu Nurta Haya Wigati, mohon di mute, ya. Terima kasih, bu, 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 bu kita sudah saya ini. Saudara Nurta Haya Wigati, tolong bantu kita. Bu Yayo, form pernilainya ada di WA, Yayo? Iya, makasih, ini saya rea. Bu Cahaya Wigati, tolong di mute. Aduh, nggak ada namanya, ya. Iya, nih, ibunya nggak denger, nih. Nggak langsung cek-cek, please, gitu, ya. Nanya berikutnya, silakan berarti. Terima kasih. Baik, Bu Kurnia, bisa mendengar suara saya, jelas. Bisa, Bu Eti. Kita nggak jadi host, jadi nggak bisa mute. Bu Cahaya, nih. Nah, ini judulnya pengembangan paham nanjar, matematika menggunakan geogebra basis point, untuk meningkatkan kemahaman siswa pada topik program ini. Di sini, selain R&D, berarti ada kuantitatifnya juga, ya, berarti, ya, Ibu, ya. Nah, Ibu, Ibu Eti, mohon maaf, itu sepertinya draft saya yang lama, gitu, karena yang saya berikan Bu Dini, itu belum ada revisi terakhirnya, Bu. Nah, yang sudah saya kirimkan terbaru ke Ibu, waktu awal dibagikan surat itu, Bu, ada di WA. Apa, saya chatting lagi, Bu? Tadi sudah saya kirimkan ulang, gitu, Bu. Sebelumnya berbeda, ya, berarti, ya? Iya, Bu, ada revisi, apa namanya, penulisannya. Kan itu numpuk, gitu, Bu, filenya. Jadi, mungkin yang terlihat di situ yang file lama, seperti itu, Bu. Pembangunan Badan Ajar Matematika menggunakan GKT Pekasis Poet untuk siswa kelas. Oh, di sini tidak ada representasi matematiknya lagi? Iya, Bu. Oh, untuk meningkatkan kemampuan representasi matematiknya dihapus, ya, berarti, ya? Iya, Bu, karena di situ uji efektivitas yang mungkin mau saya naikkan nanti, seperti itu. Jadi, di sini lagi tidak ada kemampuan kognitif yang dilihat, gitu, ya, untuk kakak-kakak yang mau dikembangkan? Nah, jadi, karena posisinya yang terfokus saya itu di pengembangannya, Bu. Jadi, pembuatan dan prosedurnya itu lebih ke sana, mungkin uji akhirnya ada di efektivitasnya itu tadi. Iya, kalau misalkan ada di efektivitasnya, tapi kan di sini ada menyebut kemampuan kognitif juga atau tidak, akhirnya nanti kalau yang di judul yang baru. Oh, tidak ada, Bu. Akan ada kemampuan kognitif, enggak? Enggak ada. Enggak ada, Bu. Berarti nanti untuk bagian representasi matematik sudah ada. Ibu, mohon maaf, tidak terdengar, Bu. Ini Bu Cahayan, nih, gimana? Ngasih tahunya udah dicat, enggak bisa. Mungkin orangnya... Tidak bisa dengar, nih, Bu. Maaf, suaranya kurang jelas, Bu. Agak nabrak-nabrak. Iya, masalahnya itu, ya. Kepulang, ya. Iya, Bu. Ya. Selesai, Bu, ujian. Soalnya, ini masih. Tadi, sami. Iya, ini, ya, bisa mendengar suara saya. Bisa, Bu. Oh, iya. Maaf, soalnya suaranya ini, ya. Jadi, di sini, berarti untuk kemampuan representasi matematis nantinya itu sebetulnya hanya cuma ini saja, ya. Sebagai bagian dari uji kelayakannya, Ibu. Iya, seperti itu, Bu. Jadi, tidak secara khusus nanti akan dilakukan analisis kuantitatif. Itu tidak, ya, berarti, ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau sudah, ini... Itu bahan aja. Nah, bahan ajarnya itu kan macam-macam, ya, karena tadi itu ada buku, ada FAS, kemudian ada lain-lain. Ini, bahan ajarnya apa, Ibu? Ini saya berupa software, Bu. Software GeoGebra. Software GeoGebra. Yang temannya, Bu, Tahaya, Nur Tahaya Wikat, ada nggak? Bisa nilpul, Bu, Nur Tahaya Wikat. Ini, mengganggu ini, Bu, Nur Tahaya Wikat ini. Kalau yang temannya, tolong ditilpati. Permisi, Bu, Cahaya. Oh, minta tolong di mute dulu, Bu. Suaranya terdengar. Iya. Oke. Dan Anda, Kurnia, temannya yang lain, ada nggak? Oh, iya, maaf, Pak. Iya. Sudah, saya kira sepertinya sudah aman, ini tuh. Sudah di mute, ya, mungkin, ya. Sudah dianggap tadi, Bu. Makasih, Bu, mohon maaf sebelumnya. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi di sini, pahan ajarnya berupa software. Iya, benar, Bu. Berupa software GeoGebra, gitu ya. Iya, benar, Bu. Nah, itu memang pahan ajar itu ada, memang untuk software sendiri, itu sebagai salah satu pahan ajar, ya? Iya, Bu. Karena pahan ajar itu kan ada buku, setahu saya itu ada buku, ada LKS, kemudian ada modul. Kalau ini kan software. Nah, maksudnya software ini dalam bentuk modul atau dalam bentuk apa? Bukan seperti itu, maksudnya? Iya, dia itu seperti modul, tapi berupa software seperti itu, Bu. Jadi, menggunakan GeoGebranya itu sendiri. Mungkin nanti, di sini kan jadi kelihatannya abstrak, mungkin karena belum terlihat, gitu, bentuknya. Nah, nanti di situ mungkin ada panduan-panduannya untuk siswa, biar siswa itu lebih paham, oh, ini arahnya maksudnya seperti ini, gitu. Nanti ada runtutan-runtutan yang saya akan screen mungkin dari bahan ajarnya itu tadi? Iya, jadi kalau misalkan ini bahan ajar, nanti bahan ajarnya spesifiknya itu disebut software, itu jadi salah, ya? Jadi, sepertinya kurang betul, gitu. Kalau bahan ajar itu, ya seperti buku, seperti modul, kemudian seperti LKS, dalam hal di sini memasukkan GeoGebra, di sini sebetulnya basisnya itu GeoGebra, ada memasukkan mungkin di dalamnya itu ada GeoGebranya, gitu, dengan menerapkan GeoGebra di dalam bahan ajar itu. Maksudnya kan begitu, ya? Iya, Bu. Nah, itu berarti saat tadi baca, gitu kan, memang bahan ajarnya itu software, gitu. Nah, itu agak membingungkan saja sebetulnya. Bukan salah sih, tapi agak membingungkan saja, ya. Bahan ajar, software GeoGebra, kan enggak seperti itu, ya. Jadi, mungkin modul yang berbasis apa? Elektronik atau bukan ini, Ibu? Berarti? Iya, Bu. Berupa elektronik. Nah, itu belum dijelaskan di sini. Iya, kan? Secara elektronik kan belum, ya. Jadi, tadi itu saya belum punya gambaran, itu sebetulnya bahan ajarnya itu dalam bentuk apa, gitu. Apakah dalam bentuk buku? Karena belum disebutkan. Dalam bentuk buku, modul, atau LKS, apakah ini bahan ajar elektronik, atau ini juga yang interaktif, atau bagaimana, kan belum dijelaskan, ya. Itu udah sekilas saya paparkan di bab tiga, Bu. Bahwa bahan ajarnya itu berupa software itu sendiri, gitu. Karena untuk penjabaran yang di bahan ajar itu kan tadi ada yang berupa buku, apa namanya, modul, seperti itu. Nah, itu ada di salah satu bagiannya, gitu. Bisa berupa software. Nah, itu berarti ya, untuk yang ini mungkin yang perlu direvisi itu, mungkin di sini bahan ajarnya jangan langsung menyebut bahan ajarnya adalah software, gitu. Jadi, bukan itu ya. Bukan bahan ajar sebetulnya. Software GeoGebra itu kan bukan bahan ajar, ya. Ya, aplikasi, ya. Ya, seperti itu aplikasi yang untuk, apa namanya, untuk men-support, men-support atau mungkin mendukung bahan ajar matematika itu. Di antara bahan ajar itu adalah tetap bentuknya mungkin seperti buku, seperti LKS, seperti modul, tapi dalam hal ini elektronik, gitu. Nah, seperti itu ya, mungkin ya. Iya, Bu. Nanti bisa. Mungkin nanti di akhir saya akan tunjukkan sedikit, gitu, biar ada bayangannya seperti apa, gitu. Kalau bahan ajarnya nanti GeoGebra, langsung GeoGebra, gitu, ya sudah, nanti berarti dari awal siswa itu hanya langsung membuka GeoGebra, gitu. Langsung diajar bagaimana menyelesaikan GeoGebra secara, dengan menggunakan program linier, dengan menggunakan GeoGebra. Itu kan tidak seperti itu ya, maksudnya, ya. Seperti itu, Bu, maksudnya. Oh, langsung membuka ini, gitu ya. Langsung ke GeoGebra, kemudian untuk menyelesaikan persoalan program linier, gitu ya. Iya, ada di dalamnya itu langsung. Oh, gitu lah. Kemudian soal-soalnya bagaimana? Soal-soalnya yang di situ ada kaitannya dengan representasi matematis ada di mana nanti? Nah, itu nanti ada. Jadi, di situ mungkin ada soal materi, biar saya tunjukkan, boleh, Bu? Bahan ajar prototep. Awal saya, ini saya masih awal sekali untuk membuatnya. Nah, ini nanti tampilannya itu mungkin akan seperti ini, gitu. Nanti ini kan GeoGebra, Bu. Nah, di dalam GeoGebra ini nanti saya akan masukkan materi, KI, KD, gitu. Untuk apa namanya, apa-apa saja yang ada di dalamnya, gitu. Nah, ini ada materi sistem pertidaksamaan. Nanti ini ada uji cobanya, gitu. Mereka akan mendraking langsung praktek di sini, gitu. Bagaimana, gitu. Nah, ini cara penggunaan GeoGebra-nya itu seperti ini, loh, gitu. Jadi, kalian tidak hanya mengerjakan lewat tertulis saja. Mungkin tertulisnya akan mereka kerjakan, gitu. Tapi bagaimana untuk mencocokkannya itu nanti, mereka bisa menggunakan GeoGebra-nya itu sendiri, gitu. Jadi, belajar di sini juga mereka bisa seperti itu, Bu. Jadi, langsung GeoGebra. Kemudian materinya itu dimasukkan di GeoGebra-nya, gitu, ya, Masa. Nah, iya, benar, Bu. Bukan seperti buku, kemudian GeoGebra-nya hanya menjadi bagian dari buku itu atau modul. Bukan seperti itu, ya, berarti, ya. Iya, Bu. Memang materinya yang masuk di dalam GeoGebra-nya. Jadi, di sini menuntut siswa itu harus punya software GeoGebra dulu, kan, berarti. Mereka sudah install dulu, paling tidak, kan. Iya, benar, Bu. Mereka harus punya, ya. Berarti mereka pun harus punya laptop, gitu. Nah, dalam hal itu kira-kira kesiapan siswanya sendiri bagaimana, Ibu? Nah, untuk uji cobanya kan kemarin saya belum sempat paparkan. Nah, karena analisis awal saya melihat di sekolah itu kan SMK. Nah, ada multimedia. Nah, itu nanti saya akan pakai kelas itu sepertinya, Bu. Nanti mereka akan uji coba kelas, masuk ke dalam lab, dan semua komputer itu sudah diinstal. Jadi, mereka bisa langsung praktek, gitu. Saya akan gunakan lab multimedia itu sendiri yang sudah diinstal GeoGebra itu sendiri. Jadi, untuk mempelajari ini, mereka otomatis kan harus masuk ke GeoGebra dulu, gitu ya. Kalau memang tidak mungkin mereka masuk ke GeoGebra, berarti mereka tidak bisa memanfaatkan bahan ajar ini. Begitu ya, Ibu, ya, berarti ya? Kalau kemarin saya sudah coba sih, Bu, untuk download di ponsel, gitu. Insya Allah bisa, Bu. Karena GeoGebra ini gratis, gitu, untuk memasukkannya. Hanya sekali download, lalu mereka bisa pakai. Kalau misalnya mereka... Iya, Bu. Tapi saya belum analisis lebih jauh, ya, Bu. Karena tujuan awal saya kan ada di sekolah, gitu. Jadi, memanfaatkan multimedia yang ada di sekolahan, seperti itu, Bu. Ya, tapi nanti silahkan di ini, ya, Bu, ya, yang jelas untuk pengembangan bahan ajar, ya, sebaiknya pengembangan bahan ajarnya itu, ya, memang ini berbasis GeoGebra, gitu. Kalau bisa juga, bisa dipelajari, oleh, dipelajari, ya, pada saat mereka tidak masuk ke GeoGebra, gitu. Itu akan lebih, manfaatnya itu akan lebih ini sebetulnya, lebih luas, gitu aja sih, gitu. Tanpa masuk ke GeoGebra, misalkan, mereka punya keterbatasan, misalkan dalam hal, apa namanya, laptop atau apa, misalkan, apa yang kira-kira bisa di-download, misalkan di aplikasi HP, biasanya kan seperti itu sekarang siswa, ya. Kira-kira bisa atau tidak, gitu. Nah, kalau bisa seperti itu, sebetulnya kenapa, kalau menurut saya, kenapa tidak dikeluarkan saja materinya, gitu. Ada bagian yang GeoGebra, kemudian ada yang materinya dikeluarkan di situ. Jadi, berbentuk modul yang nanti berbantuan di dalam modulnya itu berbantuan GeoGebra, gitu sih. Tapi, ya, tidak apa-apa, ibu itu hanya sekedar saran, saran itu bisa diikuti, bisa tidak, gitu ya. Baik, ibu. Nah, kemudian di sini untuk kemampuan representasi matematis, representasi matematis, ya, ada di bagian mana, ibu, di sini? Nah, itu untuk mungkin representasi matematisnya itu bukan untuk mengujikan yang tadi kuantinya itu bukan, ibu. Jadi, hanya untuk mengukur efektivitasnya, gitu. Oh, dengan representasinya itu mereka jadi bisa tidak hanya menggunakan software itu sendiri, tapi mereka akan menguji cobakan di, apa namanya, di modul, mungkin nanti ada modul soal-soal, gitu. Bisa jadi soal-soal bentuknya yang akan mereka kerjakan, gitu. Nah, soal-soalnya kan harus menyesuaikan dengan indikator kemampuan representasi matematis, gitu ya. Di soal-soalnya yang ada di sini, berarti, ibu, bisa ditunjukkan ada soal-soal seperti itu. Kalau untuk soal-soalnya, sebentar, ibu. Kalau ini untuk, ini kan saya masih buatnya masih lepas, ibu, karena harus dipikirkan satu per satu untuk masuknya. Sebentar, saya masuk ke soalnya. Karena di sini kan ada poe juga, kan, ibu, ya? Iya, benar, ibu. Ada poe, kemudian poe-nya itu, jadi kalau misalkan itu bahan ajar, berarti harus jelas. Bahan ajar, nanti poe-nya itu adalah di dalam, ini ya, lantah-lantah di dalam pembelajarannya. Poe itu nanti di dalam bahan ajar-nya, di dalam bahan ajar-nya, atau poe-nya itu nanti di dalam pembelajaran yang diterapkan implementasinya, gitu. Poe-nya di dalam pembelajarannya, ibu. Di dalam bahan ajar, ya, maksudnya? Iya, di dalam bahan ajar-nya. Oh, ada, berarti ada langkah. Misalkan poe itu apa sih? Predict, kemudian observe. Observer, explain. Explain. Nah, itu ada di ininya juga, ya, berarti, ibu, ya? Ada di bahan ajar-nya, ya? Iya, benar, ibu. Nah, kalau memang seperti itu, ya, tidak masalah. Berarti ini tidak berbicara tentang implementasi, ya, kan? Tetapi berbicara tentang hanya bahan ajar itu. Nah, kemudian kalau ibu memang nantinya mengkaitkan itu dengan representasi matematis, juga begitu berarti. Jadi, tidak ada usaha, kan, jangan memfokuskan pada implementasinya. Berarti harus di dalam bahan ajar-nya itu. Bagaimana cara memunculkan kemampuan representasi matematisnya itu di situ, ya? Jadi, tidak tahu mungkin apakah dari soal-soalnya atau dari mananya. Berarti seperti itu, ya, berarti, ya? Iya, ibu. Gitu. Nah, sebetulnya kalau ibu mau bagus, ya, memang ini, ya. Sebaiknya memang kalau misalkan implementasi, ya, memang ada dilanjutkan dengan analisis kuantitatifnya. Nah, gitu, ya. Itu akan bagus, sih, sebetulnya. Tapi, ya, silakan saja. Nah, kemudian sekarang untuk... Untuk ini kan 4D, ya, ibu, ya? Iya, benar. Dengan menggunakan 4D. Tadi sudah diminta mungkin sama Bu Yayu untuk lebih menjelaskan, ya, alasannya kenapa menggunakan 4D, gitu. Nah, untuk 4D sendiri, apa, ibu, ciri keunggulan? Nah, ciri khas yang nanti bisa diadopsi di dalam bahan ajarnya ibu. Itu sebetulnya apa, sih, kalau dengan menggunakan 4D? Nah, kalau 4D itu kan, pertama kan dia ada desain, gitu, kan. Nah, di situ desain itu sendiri, dia akan mengetahui dulu, sih, apa, sih, analisis kebutuhannya, gitu. Analisis apa yang harus kita buat di dalam bahan ajar kita itu tadi, gitu. Analisis apa yang harus kita kembangkan, gitu, kepada siswa, kebutuhan apa. Setelah itu, baru kita masuk ke define, yaitu, pertama kan pendefinisian, lalu desain perencanaan. Setelah kita melakukan perencanaan, baru kita bisa buat, gitu, apa-apa saja sih yang harus kita bahas sesuai dengan KI, KD yang telah dipelajari di sekolah, gitu. Setelah itu, baru kita melakukan develop, develop itu validasi kepada dosen ahli materi, ahli bahasa, lalu ahli media itu sendiri, seperti itu. Lalu setelah selesai, semuanya, baru kita bisa melakukan disseminate, gitu, penyebaran. Penyebaran itu dalam tahapan, semua itu sudah selesai, gitu, di dalam uji kelayakannya itu tadi, gitu. Setelah layak, baru efektifitasnya, seperti itu, Bu. Nah, untuk yang di halaman 85, di halaman 85 itu kan, bahkan, ya, bahkan, bahkan metodologi penelitian di halaman 85. Nah, itu kan, itu dijelaskan, sebetulnya FURD-nya itu ada di mana, Bu, di halaman 85 itu, menerapkan FURD-nya. Lalu, saya lihat di, masuk ke PPT, ya, Bu. Yang di PDF-nya. Iya. Ini saya lampirkan di, apa namanya, di PowerPoint, biar teman-teman bisa lihat. Halo? Iya, Bu. Ah, sebentar, Bu. Nah, ini kan, maksud Ibu, kerangkai yang ini, Bu, ya? Iya, iya, Pak. Nanti define, penelitian, kemudian design, pengembangan, kemudian seminit. Nah, di sini, untuk poinnya, ketika diterapkan di sini, terlihatnya di mana, Ibu? Nah, untuk poinnya itu sendiri, nanti masuknya ketika masuk ke develop-nya ini, Bu, poinnya. Di dalam design-nya, ya, poinnya. Eh, di dalam design-nya, ha, nanti baru ke develop-nya kan ada validasi yang tadi, lalu masuk revisi, lalu pengembangannya. Nah, untuk perancangannya, ini di antara desainnya ini, ada format-formatnya, yaitu saya masukin materi, materinya itu apa gitu, anak-anak untuk menganalisis awalnya gitu. Lalu melakukan define, mereka itu setelah melakukan observer itu, apa sih yang harus mereka lakukan tentang program linier ini? Baru explain gitu, setelah mereka mengerjakan, baru kelihatan gitu, oh ini benar atau salah gitu, explain-nya itu, kembali lagi guru yang melihat gitu, oh ini pengerjaan kamu sudah benar gitu, oh ini kurang tepat gitu, jadinya harus diperbaiki lagi gitu, nanti ada arahan gurunya. Nah, jadi masuk ke perancangan sini, Bu, ada di tahapan akhirnya sini. Oke, untuk representasi matematis nanti juga jadinya di ini ya, ya, intinya di dalam bahan ajar itu ya, Ibu ya? Iya, benar, Bu. Oke, nah kemudian untuk penelitian yang relevan, penelitian yang relevan di situ, saya tadi membaca, ada penelitiannya siapa gitu, yang LKS dengan model pembelajarannya juga POE, kemudian juga diterapkan dengan GeoGebra gitu. Nah, kira-kira perbedaannya dengan Ibu sendiri apa nih di sini? Nah, kalau dia lebih ke bahan ajarnya LKS, berarti hard ya, Bu. Nah, itu bedanya mungkin, Bu, karena mereka hard, jadi mungkin untuk GeoGebranya itu udah jadi gitu, tanpa mereka praktek langsung di GeoGebranya sendiri. Kalau saya kan lebih, anak-anak megang langsung loh, oh ini ternyata GeoGebranya ya, Bu, gitu. Oh iya, jadi saya bisa melakukan drugging, terus ada perpotongannya di mana, terus ada tahu titik potongnya itu ada di mana, terus daerah yang diarsir di mana, itu nanti terlihat di sini gitu. Kalau untuk perbedaannya gitu, seperti itu, Bu. Jadi kalau di Ibu langsung masuk ke GeoGebra gitu ya? Iya, seperti itu, Bu. Nah, oke. Nah, kemudian di materi Ibu, materinya kan program linier ya, di materi Ibu ini. Nah, saya baca di materi yang Ibu tuliskan di situ, mungkin ini ya, jadi lebih ke ini ya, kurang di situ sepertinya untuk materinya gitu. Dan apalagi gambar-gambarnya itu sepertinya gambar-gambarnya nggak tahu, apa, gambarnya itu pakai apa, bukan pakai GeoGebra ya? Oh, karena saya kemarin secara singkat gitu kan, untuk ngambil, gimana sih druggingnya bisa saya ambil gitu, jadi saya masukkan ke situ yang bentuknya crop gitu, Bu, dari buku. Nah, gitu ya, mungkin itu bisa digambarkan lagi, Bu, dengan menggunakan GeoGebra atau apa, biar gambarnya bagus gitu. Sayang, rasanya bagus, tapi di situ sepertinya gambarnya itu kurang begitu bagus. Terus itu keterangan misalkan absisnya, ordinatnya, itu juga nggak jelas gitu, kelihatan sekali kayak mungkin nge-crop dari mana gitu ya. Tapi itu nanti silahkan saja, karena kan memang berbantuan GeoGebra, ya gunakan saja GeoGebra untuk menggambarkan itu, biar gambarnya bagus ya gitu ya. Iya, benar. Dan kemudian untuk ini, untuk materi yang program linear sendiri, itu jadi bahasanya mungkin agak lebih fokus di situ, karena dari awal itu kan sebetulnya materinya kan program linear, jadi di situ mungkin Ibu sudah ada sih di situ satu baris mungkin ya, yang menyebutkan tentang misalkan fungsi objektif. Jadi di situ definisikan dengan jelas gitu ya, jadi kalau misalkan program linear itu apa, komponennya itu apa, yang pertama misalkan fungsi objektif, yang kedua kendala ya, syarat kendala, kemudian yang ketiga adalah syarat non-negativity-nya seperti apa. Nah itu kan belum lengkapin definisiannya seperti itu. Jadi itu nanti tolong dilengkapi, dan untuk solusi sebetulnya kan yang akan diterapkan dengan menggunakan GeoGebra itu kan metode grafik ya sebetulnya ya, Ibu ya. Iya, lebih besar. Metode grafik. Memang metode simplak belum diberikan di SMA, Ibu? Belum, Ibu. Belum. Jadi sebetulnya kan manfaat GeoGebra... Ya, maju-maju. Manfaat GeoGebra itu sebetulnya kan hanya untuk menggambarkan grafik dari kendala, kan seperti itu ya, Ibu ya, untuk mencari HP kan, penyaksaiannya ya. Iya, benar. Nah itu daerah. Nah itu nanti tolong dijelaskan detail mungkin di bagian, di bagian daftar isi, di bagian tab 2 ya, gitu. Karena itu kurang lengkap untuk program linier, gitu ya. Itu nanti tolong ditambahkan. Kemudian mungkin yang terakhir dari saya, saya baca ini proposalnya ini berapa ini tadi? Jadi 185 alaman ya, kalau tidak salah ya, Ibu ya. Iya, Bu. Nah itu, saya kira sebetulnya untuk latar belakang dan lain-lain itu bisa, Bapak ya, bisa dipersingkat. Jadi untuk penjelasan yang mengulang itu bisa dikurangi, gitu ya, Ibu ya, gitu. Dan untuk table atau apa itu sebetulnya dengan deskripsi saja, deskripsi dalam satu paragraf gitu saja. Tidak harus semuanya dijelaskan detail begitu ya, gitu. Karena sebetulnya di dalam karya ilmiah itu singkat, padat, dan jelas seperti itu. Bukan berarti harus tebal, gitu ya. Tapi nanti ada yang tidak digunakan, seperti itu ya. Nanti kalau bisa dikurangi lagi. Karena nanti saya khawatir ini nanti bisa lebih dari 500 halaman kalau Ibu meneraskannya tesisnya mungkin ya. Gitu ya. Oke, Ibu. Sampai jumpa dulu kita, terima kasih. Baik, Bu Eti. Terima kasih, Bu Eti. Saudara Kurnia. Siap, Ibu. Oke. Ini kan Anda R&D ya, tentunya R&D. Cuman tadi sudah disinggung oleh Bu Yayo. Analisis pendahuluannya sebenarnya yang perlu di, saya lihat masih ada yang belum masuk di situ. Jadi kan Anda kasih questionnaire ya, kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Kasih questionnaire ke pesertaan didik. Kemudian hasilnya itu Anda tuliskan di dalam latar belakang, itu ada tabel, ada tabel di situ. Di situ Anda sebutkan berapa pesan menjawab ini, berapa pesan menjawab ini, gitu kan ya. Cuman yang belum Anda tambahkan di situ adalah, yang pertama adalah urgensi, kenapa sih Anda butuh ini, gitu. Urgensinya. Apa di luar itu nggak ada bahan ajar yang untuk materi yang sama, gitu. Kemudian, ada nggak? Itu harus Anda gali, gitu. Siapa tahu di luar sudah ada yang lebih bagus dari yang Anda buat. Itu kan kita nggak tahu. Anda harus punya gambaran bahwa di luar itu, mungkin sudah ada beberapa, gitu, wah, yang satu pakai ini, yang satu pakai ini. Dan Anda bisa melihat, oh, kalau pakai ini tuh kelemahannya begini, kekurangannya begini. Nah, saya perlu yang ini, loh, gitu. Nah, itu harus Anda tambahkan di dalam analisis pendahuluan Anda, gitu. Di pendahuluan. Jadi, kenapa sih saya perlu barang ini? Oh, ternyata barang yang ada di luar itu nggak cocok dengan kebutuhan saya, gitu. Ya. Jadi, bahan ajar itu banyak, di luar itu banyak, ya. Program linear itu banyak. Nah, kenapa Anda perlu yang khusus? Saya mau pakainya yang GeoGebra, nih. Ya. Kan Anda menggunakan GeoGebra di situ, ya. Iya, benar, Bu. Saya sebenarnya setuju dengan Bu Eti tadi, bahwa GeoGebra itu saya memandangnya sebagai alat bantu, bukan sebagai bahan ajar. Bahan ajarnya sendiri bukan GeoGebra, kan. GeoGebra sebagai alat bantu saja di dalam bahan ajar Anda, gitu. Ya. Kecuali Anda membuat, kalau software itu, biasanya kalau metal atau oktav itu sudah ada di dalamnya, tuh, bahan ajarnya masuk di software itu. Nah, apakah di dalam bahan ajarnya itu Anda masukkan di dalam software GeoGebra-nya atau terpisah dengan GeoGebra? Masuk ke dalam GeoGebra-nya, Bu. Masuk di dalam GeoGebra-nya. Jadi, di dalam GeoGebra-nya Anda masukkan materi juga? Iya, benar itu, Bu. Anda masukkan materi, kemudian, oke, jadi, benar ya, GeoGebra-nya sebagai bahan ajar ya? Iya. Di situ ya, materinya masuk di dalam software GeoGebra-nya? Iya, benar, Bu. Oke. Jadi, itu udah oke. Cuma tadi, yang saya sebutkan tadi, kurang itu. Jadi, kurang Anda melihat yang di luar itu sebenarnya sudah ada apa sih, gitu. Itu tadi, Bu, saya... Iya, Bu. Harus Anda tambahkan di pendahuluan Anda. Pendahuluan. Nah, kemudian, terkait dengan instrumen yang sudah Anda buat. Itu kan ada banyak sekali itu instrumen, ya. Iya, Bu. Di bab tiga, itu instrumen yang Anda buat kan ada banyak. Bentar, saya... Nah, di sini instrumen yang Anda buat itu ada banyak sekali. Itu ada kisih-kisih instrumen evaluasi, ada macam-macam di sini. Nah, kisih-kisih instrumen validasi ahli. Validasi materi dan bahasa. Kemudian, aspek penilaian media oleh ahli dan ini dan seterusnya. Nah, cuman, saya tidak melihat preferensi yang Anda gunakan. Anda ngambilnya dari mana itu? Nah, itu saya ngambil... Iya, Bu. Kenapa kok di situ aspek untuk penilaian media ahli itu ada tiga aspek yang Anda ambil itu soft ininya enggak ada. Referensinya enggak ada di sini. Atau referensinya masuk di bab dua? Ada, itu saya cantumkan. Lalu kemarin itu saya ingin menyantumkan referensi jurnalnya, cuman saya lupa nama itunya, Bu. Ada yang keselip, gitu. Jadi, itu ada di jurnal Al-Jabar, gitu. Penelitian si Siva. Nah, di sana ada pemaparan-pemaparannya, gitu. Lalu ada sebagian yang saya ambil dari jurnal, ada juga yang dari tesis, tesis di UNJ dari fisika dan kimia. Seperti itu, Bu. Cuman saya untuk tahunnya itu kemarin karena di perpustakaan saya buru-buru, jadi saya enggak sempat untuk melampirkannya, gitu. Mungkin nanti itu biar jadi catatan saya agar saya perbaiki, biar saya cek lagi langsung ke perpustakaan, seperti itu, Bu. Jadi, ini sebenarnya, ini masuk di bab dua, ya, Mbak? Ini masuk di bab dua. Nanti, kalaupun di sini indikator segala masuk di bab tiga, ini enggak masalah. Cuman di bab dua harus Anda tambahkan, nih. Ketika uji ahli, uji ahli menurut si A bagaimana, menurut si B, si C, si D itu aspek-aspek apa yang dinilai pada materi di dalam bahan ajar, itu harus dimasukkan di bab dua. Dan itu teorinya, kalau enggak salah, dulu itu disepakati minimal lima, lima teori. Baru Anda mensintesis dari teori yang ada, oh, saya ngambil yang ini saja yang saya ambil. Jadi, semua di sini, semua teorinya, Anda tambahkan di bab dua, itu kayaknya yang belum ada. Begitu. Begitu, ya. Kemudian, terkait dengan ini, kenapa kok yang dilihat uji efektivitas, ya, alasannya apa? Mungkin untuk mengukur akhirnya itu, akhir dari bahan ajarnya itu, apakah dari pembelajaran ini menaik, gitu, nilai efektif, gitu, digunakan ketika digunakan di kelas, seperti itu, Bu. Oke, saya mau nanya dulu nih. Ini kan ada kelas, nih, ya. Kelas di materinya program linier. Itu nanti rancangannya itu, kelas ini, kelasnya berarti satu, kan, ya? Iya, kelasnya satu. Kelasnya satu. Program linier itu diberikan berapa kali pertemuan? Ada sekitar 4-5 kali, gitu, sampai titik optimum, dia, Bu. Oke. Jadi, tolong Anda ceritakan rancangannya, kapan diberikan pretest, kapan diberikan posttest. Nah, untuk awal, mungkin saya kemarin itu sempat berpikir, gitu, kan, kalau misalnya untuk pengembangan dan S2, apakah boleh hanya sampai kelayakan itu sendiri? Nah, itu saya masih mencari-cari sumber, gitu, kalau untuk tesis itu sendiri. Jadi, kemarin saya melihat, oh, kalau misalnya kita menggunakan efektivitas, berarti kan ada pengukurannya itu. Berarti nanti setelah saya kemarin sempat mengajar, itu di kelas 11, nah, mereka kan udah ada hasil tuh yang di semester 1, Bu. Nah, setelah saya mengajar, ini kan belum menggunakan... Gimana, Bu? Semester 1 itu hasil apa? Nah, itu hasil belajar secara konvensional, seperti itu, Bu. Nah, materinya apa? Program linier. Program linier. KIKD-nya beda dong. KIKD-nya sama, Bu? Katanya semester 1 dengan semester 2, KIKD-nya sama. Oh, maksudnya kan kalau gini, untuk pengembangan kan, pikir saya kan tidak perlu menunggu waktu, gitu kan, bisa kapan saja. Nah, untuk pengembangan itu sendiri, berarti kan saya sudah melakukan pengajaran sebelumnya, gitu, di semester 1. Nah, setelah pengajaran ini, saya akan uji-cobakan setelah produk saya ini jadi, dan divalidasi, apakah setelah produk ini jadi, saya terapkan kembali ke anak-anak, nilai mereka itu akan meningkat, gitu, dengan perbandingan post-test yang sebelumnya, gitu, nilai yang sudah masuk di saya, gitu. Apakah nilai mereka itu ada kesenjangan naik, seperti itu, Bu? Apakah boleh, Bu, seperti itu? Yang mau dilihat endgame-nya antara pre-test dengan post-test, atau post-test dengan post-test? Saya tanya nih. Post-test dengan post-test, ya, Bu? Post-test dengan post-test. Artinya, si peserta, si seswa ini, mendapatkan pembelajaran KI-KD yang sama itu dua kali. Benar? Iya. KI-KD, dengan KI-KD yang sama itu dua kali, gitu ya. Jadi, yang kedua itu Anda menggunakan bahan ajar yang Anda buat, yang pertama, Anda belajar tidak menggunakan bahan ajar yang Anda buat, gitu kan? Iya, seperti itu, Bu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau saya mengajar dua kali, itu bisa nggak saya mengatakan bahwa, yang kedua itu bagus karena saya pakai bahan ajar. Bisa nggak? Bisa. Saya bisa menjustifikasi begini. Ya, terang saja, hasilnya lebih bagus, karena sudah belajar, terus diajarin lagi. Itu kan artinya remedial sebenarnya. Bagaimana kalau saya seperti itu? Walaupun tanpa bahan ajar pun, kalau diajarin dua kali, ya pasti lebih bagus, gitu. Mungkin pemahaman saya untuk pengembangan itu, siswa kelas berapapun, gitu, yang telah mempelajari program linier itu, bisa kita uji-cobakan, gitu, dengan hasil produk kita tadi, gitu. Seperti itu bisa nggak, Bu? Jadi, nggak terpatok. Sebenarnya nggak terpatok kepada kelas itu tadi, gitu. Jadi, bisa kelas manapun kita yang itu, asalkan mereka sudah mempelajari program linier itu. Sekarang kalau saya mau menggunakan NGIN, ya, Mbak? Kalau saya mau menggunakan NGIN, itu dengan orang yang sama, atau dengan orang yang berbeda? Saya membandingkannya. Kalau NGIN kan harus dengan yang sama, karena di situ ada peningkatan, kan? Iya, benar, Bu. Dari nilai yang awal dengan nilai yang akhir. Iya, benar, Bu. Benar, Bu. Iya, benar, Bu. Nah, mungkin kalau dipikirkan, jadi, rancangannya seperti apa? Apakah rancangannya itu, ini NGIN-nya Anda melihat pre-test dengan post-test, atau post-test dengan post-test? Mau satu kelas, atau mau dua kelas, itu Anda harus lihat di teorinya, gitu. Ya, karena di proposal Anda itu belum tereksplisit dengan jelas bagaimana metode untuk melihat efektivitasnya. Ya. Oke. Nah, mungkin nanti tolong ditambahkan terkait dengan efektivitas di sini. Kemudian, saya mau tanya nih, yang tadi terkait dengan instrumen. Instrumen yang ada di sini sudah divalidasi atau belum, ya? Belum, Bu. Belum semua? Belum. Jadi, Anda baru melakukan analisis pendahuluan, ya? Iya. Anda tulis di pendahuluan. Dibab 1, di latar belakang. Iya. Oke, jadi nanti tolong ini harus Anda uji juga. Eh, tapi ini endgainnya Anda pakai post dengan pre, loh. Yang tertulis endgainnya pakai post dengan pre, coba lihat di alaman berapa ini. Iya, Bu. Di bab tiga saya. Iya. Bukan post dengan post. Kalau untuk itu sendiri, saya masih butuh arahan mungkin, Bu, untuk masukannya. Sebenarnya untuk R&D itu sendiri, bisa tidak, gitu. Kalau misalnya seperti itu tadi, gitu. Jadi, itu baru pemikiran saya mungkin, Bu. Jadi, untuk ketetapannya itu sendiri, bisa atau tidaknya, gitu. Saya ingin memastikan itu kembali. Artinya Anda tidak perlu menghitung efektivitas, gitu? Iya. Yang penting produknya jadi, selesai. Gitu, maksudnya. Tidak perlu dilihat efektivitas. Rasanya kalau S2 harus dilihat, Mbak. Harus dilihat. Iya, itu. Itu yang saya bingungkan, gitu. Karena kemarin saya nanya ke beberapa teman saya, gitu. Mereka ada yang seperti itu, gitu. Tapi yang satunya kan kemarin ada Pak Zaini itu, tapi dia ujinya instrumen, gitu. Jadi, saya belum ada pembandingnya, gitu. Bakalan seperti apa. Sedangkan yang saya temui di jurusan lain, gitu. Seperti fisika atau kimia, mereka hanya sampai kelayakan, gitu. Ada sih mungkin yang beberapa, gitu. Sampai efektivitas. Tapi kok condongnya seperti itu, gitu, Bu. Makanya saya belum mendapatkan titik temunya seperti itu. Mungkin dilihat lagi di ini, Mbak. Di apa? Di panduannya, ya. Panduan penulisan skripsi, ya. Iya. Itu pedemuan, ya, Bu. Ya, nanti di ini, ya. Tolong di... dipikirkan. Kayaknya sih harus sampai sini, harus sampai efektivitas. Kalau Anda mau melihat efektivitas. Cuman, apakah efektivitas hanya dengan NGN? Nah, nanti Anda harus cari teori lagi. Apakah untuk melihat efektivitas itu harus begini caranya? Atau ada yang lain? Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti saya akan pelajari kembali. Oke. Kemudian terkait dengan penulisan. Penulisan, mungkin terakhir, ya. Penulisan, tolong diperhatikan untuk penulisan jurnal di daftar pustaka. Ya. Jurnal itu harus ada halamannya. Halaman berapa jurnal itu? Ya. Ada halamannya. Biasanya di jurnal itu kan tulisan si A ini ada di halaman 1 sampai 10. Itu harus ditulis, nih. Ya. Harus ditulis halamannya. Kemudian, ini sudah alfabetik. Nama jurnalnya yang di ini. Nah, kemudian penulisan tata tulis untuk buku dengan untuk jurnal itu kayaknya beda. Ya. Kalau di sini nama jurnalnya kan dimiringkan. Kalau nama jurnalnya dimiringkan, harusnya nama judul buku juga harus dimiringkan. Karena kita menyamakan antara judul buku itu dengan nama jurnal. Biasanya kan tertulis di jurnal itu kan nama jurnalnya, ya. Sama dengan yang tertulis di buku itu kan judul bukunya. Iya, Bu. Nah, kalau seperti itu mungkin tolong diperhatikan di tata tulis ini, tata tulis daftar pustaka, kemudian untuk tata tulis yang lain, kayaknya ini apa? Saya nggak tahu, ini ada nulisnya terlalu masuk ke dalam, jadi menjoroknya terlalu banyak. nih, jadi makan-makan makan halamanya banyak banget, gitu. Jadi nanti tolong diperhatikan layout-nya, ya. Oke, saya buka dari tulisan Anda. Nah, mungkin dari saya itu saja, Pak Makmuri. Silakan dari pembimbing Pak Makmuri atau Pak Tian. Halo, Pak Makmuri. Pak Tian mungkin? Silakan Pak Tian dulu. Pak Tian, mau gue Pak Tian. Dari Pak Makmuri. Kalau dari saya cukup kita tadi dari penguji sudah memberikan banyak hal, nanti bisa diskusi lebih lanjut, ya. Bu Kurnia di sesi bimbingan. Itu saja, Bu Lurita. Ya, terima kasih Pak Tian. Pak Makmuri ada masuk kan, Pak? Oke, terima kasih Ibu Lurita. Jadi, ini kan penelitian R&D, ya. Jadi, kalau apa namanya R&D itu kan bukan kuantitatif, tapi kualitatif, ya. Jadi, efektivitasnya itu tidak perlu populasi, gitu, ya. Tidak perlu ambil sampel, gitu, ya. Jadi, di pas ada uji terakhir itu kan uji kelompok besar, ya. Uji kelompok besar itu di uji lapangan saja, ya. Sebenarnya, kalau tidak mengeneralisasi, ya, Anda tinggal menganalisis hasilnya itu, ya. Tidak perlu uji hipotesis segala, karena itu populasi Anda. Populasi Anda di situ, ya. Kalau Anda menggunakan mixed method, yaitu campuran antara kualitatif dan kuantitatif itu, ya, terlalu berat, ya. Artinya, Anda harus mencari sampelnya dulu, populasinya apa, samplingnya pakai apa, kemudian uji hipotesis, uji persyaratan hipotesis, dan sebagainya. Nah, itu kalau Anda menggunakan mixed method. Artinya dua. Di sini kan kalau di S3 saja, Master Sargan itu, mungkin ya, pakai mixed method, ya. Mereka harus ambil sampel populasi, ya. Langsung menerapkan hasilnya itu, diterapkan dalam bentuk eksperimen, ya. Tapi untuk level S2 mungkin Anda pas uji lapangan itu, saja. tak perlu mencari apa namanya populasi sampel menguji hipotesis. Kalau Anda tidak mengambil sampel kan gak perlu menguji hipotesis. Menguji hipotesis itu kan mengeneralisasi apa yang terjadi di sampel ke populasi. Jadi ada sebagainya metodenya kualitatif sahaja. Jadi nanti selain efektivitas itu dari tes, Anda kan juga efektivitas dari sisi wawancara. Di uji lapangan tadi yang benar-benar di uji lapangan itu kan real class, class yang nyata. Nah itu tak perlu di selain di tes hasilnya seperti apa, Anda lakukan wawancara, lakukan pengamatan, sehingga Anda bisa menyimpulkan disitu efektif atau tidak. Dari pengamatan itu seharusnya pembelajarannya efektif itu seperti apa. Dari tingkat efektif, efektif itu kan sikap ya, dari sikap pembelajarannya efektif itu seperti apa. Nah, jadi sesuai dengan kalau efektif itu kan tujuan tercapai. jadi tujuan pembelajaran saat itu apa? Sikapnya mungkin ada karena sekarang ini kan pembelajaran ada sikap, ada efektif, ada kognitif. Nah, tiga sikap tadi yang sesuai dengan tujuan langsung diamati di populasi itu. Jadi Anda nantinya pada saat uji lapangan terakhir itu, itu populasi Anda jadi studi kasus di situ. Resikonya, bukan resikonya ya, seharusnya Anda lebih detail menceritakan, tidak seperti kuantitatif, menantikan umum ya, mengandalkan jumlah yang banyak. Banyak, kemudian kalau kualitatif itu jumlah sedikit tapi mendalam. Jumlahnya misalnya di uji lapangan satu kelas ya, 40 orang, tapi mendalam. analisisnya. Dari sisi nilai, dari sisi satu, apa namanya, efektif, dari sisi sikap, ya, kemudian pengambilan datanya tidak hanya dari tes, ada wawancara, ada observasi, itulah yang nantinya akan menyimpulkan produk Anda itu efektif atau tidak. itu mungkin batasannya kalau di S2 ya. Sudah demikian bel bulu kita, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Manguri, jadi itu masukan dari pembimbing tadi, dari penguji sudah bertanya, nah, silakan Saudara Kurnia, silakan ditutup. Terima kasih untuk segala support dan dukungannya dari Bapak Ibu Dewan Penguji kepada pembimbing Pak Tian dan Pak Mukmuri, terima kasih banyak atas bimbingannya, gitu. Semoga amal dan ibadahnya olah lipat gandakan selalu, diberikan kesehatan selalu, dan untuk kepada teman-teman semua, semoga diharapkan kita semua bisa cepat selesai dalam perkuliahan ini, dalam penulisan karya ilmiah ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah, wabilai taufiq walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pembimbing dan penguji dan mahasiswa semua untuk ujian kali ini saya akhiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam